Maka Nabi SAW perintahkan kepada kita Supaya kita cari suasana yang baik Cari teman yang baik Letakkan diri kita dalam suasana yang soleh Duduk bersama orang-orang yang soleh Supaya apa? Fitrah yang Allah berikan kepada kita Dan kita bawa sejak kita lahir terjaga, terkawal Sampai kita meninggalkan alam dunia ini Apa kata Nabi SAW Mengenai teman-teman yang mesti kita cari Teman-teman yang ada di samping kita Yang kita perlukan dalam kehidupan kita Siapa mereka? Man zakarakum billahi ro'yatuh Teman yang ketika kau melihat dia Kau ingat kepada Allah SWT Teman-teman yang ketika kamu mendengar perkataannya Ilmu agama kamu akan bertambah Dan teman-teman yang ketika kamu lihat amalnya Kau ingat negeri akhirat Ini teman yang diperintahkan oleh Nabi untuk kita cari Ketika kita lihat wajahnya Kita ingat kepada Allah Ketika kita duduk bersamanya Mendengarkan percakapannya Ilmu agama kita bertambah Dan ketika kita melihat amalan dia Kelakuan dia Kita ingat negeri akhirat Itulah teman yang harus kita usahakan Untuk mengawal kesucian yang kita Peroleh dari Allah Sejak kita lahir Supaya tidak tercemar Supaya tidak dicuri oleh syaitan Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara sekalian Berapa banyak orang-orang yang soleh Berapa banyak orang-orang yang bersih Berapa banyak orang-orang yang berada dalam kondisi fitrah Tiba-tiba lepas Tiba-tiba hilang kesuciannya Tiba-tiba rusak Tiba-tiba bejat Kenapa? Karena dia tidak berusaha Untuk mengawal kesucian yang Allah berikan kepada dia Ada seseorang Yang pernah membunuh banyak orang 99 orang dia telah bunuh dengan tangannya Saat itu dia risau Ingin kembali kepada Allah Dia berteriak Dallani ila man a'lamin nas Tunjukkan aku kepada orang yang pandai Aku ingin bertobat Aku ingin bertanya Tunjukkan aku kepada orang yang pandai Fadallahu ila rahib Maka ditunjukkan dia kepada seorang rahib Dia datang kepada rahib Dia bertanya Aku ini telah membunuh 99 orang Dengan tanganku Aku ingin bertobat Bagaimana rahib? Mungkin gak aku Diterima tobatnya Maka si rahib ini malah Bagaimana kau bertobat? Sedangkan kau telah bunuh banyak orang seperti itu Orang tidak berdosa kau bunuh Bagaimana tobatmu diterima? Dia marah Dia naik hitam Dibunuhlah rahib tersebut Fakam malami'ah Sampai genap 100 orang mati di tangannya Dia tidak puas Karena ada kefitrohan di dalam hati Yang dia bawa sejak lahir Dia berteriak yang kedua kalinya Dallani ila man a'lamin nas Tunjukkan aku kepada orang yang pandai Tunjukkan aku kepada orang yang hebat Yang pintar Fadallahu ila alim Maka ditunjukkan dia kepada seorang ulamah Ulamah Rabbani Ulamah Akhirat Ulamah Pewaris Nabi Ulamah Hakiki Ulamah yang keluar dari resannya Hikmah-hikmah Maka dia ceritakan apa yang telah terjadi pada dirinya Dan di akhir ceritanya dia bertanya Apa mungkin orang seperti aku ini dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka subhanallah ulama' hikmah tersebut mengeluarkan kata-kata hikmah dari lesannya Apa kata dia? Apa yang menghalangi antara dirimu dengan ta'ubat Apa yang menjadi penghalang antara dirimu dengan ta'ubat Tidak ada Ta'ubat seseorang diterima oleh Allah Selama sakratil maut belum sampai di kerongkongan dia Ta'ubat seseorang diterima oleh Allah Sebelum dia menyaksikan adab Allah Turun di depan matanya Ta'ubat manusia diterima oleh Allah Sebelum dia menyaksikan matahari terbit di mana dia harus tenggelam Sebelum datang tiga hal tersebut Allah menerima ta'ubat seorang hamba Maka ulama' Rabbani bertanya kepada pendosa tadi Apa yang menjadi penghalang antara dirimu dengan ta'ubat Tidak ada Bertobatlah kepada Allah Minta ampunlah kepada Allah Tapi satu syaratnya Tinggalkan tempat di mana kau berada saat ini Pergilah kau ke tempat sana Karena di sana banyak orang-orang soleh Yang insya Allah iman kamu akan terkawal Hati kamu akan terjaga kau berada di sana Maka subhanallah Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Dia pun bertobat Taubatan nasuha Dia berjalan meninggalkan kampungnya Menuju kampung yang baik Belum sampai di kampung tersebut Datang kematian kepada dia Dia meninggal Dan belum punya amal apa-apa Baru modal niat saja Untuk menjadi orang yang baik Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Maha pengasih Lagi maha penyayang Allah sangat cinta Dengan orang yang bertobat Allah senang kepada hamba Yang mau berjalan Menuju kepada Allah Ketika hambaku mendekati aku secengkal Aku mendekati dia sahasta Allah cinta Allah sayang Walaupun dia belum punya amal apa-apa Berebut malaikat pada saat itu Malaikat rahmat mengatakan Ini bagianku Karena dia sudah niat untuk kembali ke jalan Allah Malaikat adab mengatakan Ini bagianku Karena dia belum punya amal apa-apa Hidupnya bergelimangan rusa Di tengah-tengah cekcok Antara dua malaikat Allah kirim malaikat ketiga Untuk menjadi wasit penengah Apa kata malaikat yang ketiga? Coba diukur Mana tempat yang lebih dekat Atas si mayat tersebut Apakah jasadnya mendekati tempat yang dia tuju? Ataukah jasadnya masih dekat ke tempat yang dia tinggalkan? Maka subhanallah Karena cintanya Allah kepada seorang hamba Allah lipat bumi pada saat itu Sehingga letak si mayat ini lebih mendekati tempat yang dia tuju Dan akhirnya dia termasuk orang-orang yang diampuni Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itulah pentingnya suasana Itulah pentingnya persahabatan Yang mana kita Diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Supaya mencari teman-teman yang baik Berada dalam suasana yang baik Supaya apa? Supaya iman kita Terkawal sampai kita mati Terima kasih telah menonton!